Intro Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti Yang cukup maka KPK berkeyakinan Bahwa tersangka dalam perkara ini Sebanyak tiga orang Pertama Sebagai penerima Yaitu saudara NA Dan saudara IR Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS Adapun para tersangka tersebut Disangkakan Saudara NA dan IR Disangkakan melanggar pasal 12 huruf A Dan pasal 12 huruf B Atau pasal 11 Dan pasal 12 B besar Undang-undang Nomor 31 1999 Tentang pemberantasan tindak-bendak korupsi Sebagaimana telah diubah Dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak-bendak korupsi Yonto pasal 55 Ayat 1 ke 1 KOHP Sedangkan sebagai pemberi Saudara AS Disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Datau pasal 5 ayat 1 huruf B Atau pasal 13 Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang tindak-bendak pemberantasan Dibadak korupsi Sebagaimana telah diubah Dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak-bendak korupsi Yonto pasal 5 ayat 1 ke 1 KOHP Para tersangka NA, ER, dan AS Dilakukan penahanan Selama 20 hari Pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2001 2021 Sampai 18 Maret 2021 Korupsi itu disebabkan oleh Karena ada kekuasaan Korupsi itu disebabkan karena ada kesempatan Korupsi itu terjadi karena ada keserakahan Ada kebutuhan Dan yang paling penting wajah adalah Jangan berpikir bahwa Setiap orang yang sudah diberikan Tidak akan melakukan kerjaan Kenapa? Karena korupsi adalah Pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan Serta minusnya integritas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!